Kenapa kita yang didengar? Bapak Kapolda Kepulauan Riau, 3, 2, 1 Dataran Engkuh Putri Kota Batam Minggu 25 Juni ramai oleh masyarakat Kota Batam yang mengikuti kegiatan jalan santai, fun run, fun bike, dan fun run di Fabel. Kegiatan ini diadakan Polda Kepulauan Riau dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Kegiatan yang bertema Polri Presisi Untuk Negeri mewujudkan pengilu damai menuju Indonesia Maju dilaksanakan bersama dengan lintas elemen. Tampak hadir dalam kegiatan ini Kapolda Kepulauan Riau Irjen Poltebana Bangun, Komisioner Kompolnas Irjen Polpurna Wirawan Puji Hartanto Iskandar, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Aris Budiman, dan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Kami dari Polda Kebri menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kita semua dari Provinsi sampai dengan Panidia, Bapak-Ibu sekalian, khususnya para peserta lari yang akan melaksanakan lomba pagi hari ini. Saya tanyakan, siap? Siap! Oke, saya kira itu selamat berlomba dan dalam rangka hari Bayakara kami mohon doa restu dari kita semua, peran serta kita semua, kerjasama semua untuk kebaikan dan keamanan di wilayah Kebri, terutama di Batamini. Tercatat, lebih dari seribu peserta mengikuti olahraga yang terbagi dalam beberapa kategori, yakni fun run sejauh 10 km, fun bike 12 km, jalan santai 3 km, dan fun run di Fabel dengan jarak 3 km. Acara olahraga bersama ini juga menjadi ajang promosi produk unggulan Kepulauan Riau yang ditawarkan melalui stand-stand UMKM. Acara hiburan yang menampilkan tarian lokal semakin menyemarakan kegiatan ini. Polda Kepulauan Riau berharap kegiatan ini bisa mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta memperkuat sinergitas Polri dengan TNI dan pihak terkait lainnya. Timumas, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.